Rusia terpaksa akan menyerang ibu kota Kiev di mana pejabat Ukraina tinggal jika masih ada serangan ke wilayah Rusia. Tribun Timur mengutip Russia Today, Moskow sejauh ini menahan diri untuk tidak menyerang pembuat keputusan Ukraina, tetapi jika Kiev melanjutkan upaya untuk melakukan tindakan sabotase atau serangan konvensional di wilayah Rusia, kebijakan ini akan berubah. Peringatan keras ini disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kami telah melihat upaya sabotase dan serangan oleh militer Ukraina terhadap fasilitas di wilayah Rusia. Jika upaya seperti itu berlanjut, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menyerang pusat pengambilan keputusan, termasuk Kiev, sesuatu yang sejauh ini kami hindari, kata juru bicara Kemenhan Rusia Mayor Jendral Igor Konasenkov. Sementara Konasenkov tidak merinci serangan atau upaya sabotase mana yang dimaksud. Pada hari Senin Rusia menyatakan peringatan terorisme yang meningkat di tiga wilayah yang berbatasan dengan Ukraina, Bryansk, Kurs dan Belgorod dan beberapa kota perbatasan di wilayah Krasnodar, Voronezh dan Crimea. Sebelumnya Kiev pertama kali mengklaim dan kemudian membantah serangan tanggal 1 April oleh dua helikopter terhadap stasiun bahan bakar di selatan kota Belgorod, yang tidak mengakibatkan cedera atau kematian tetapi menyebabkan kerusakan material yang luas. Pihak berwenang Rusia juga sedang menyelidiki serangan roket tanggal 29 Maret dengan sedikitnya tiga rudal Tokau yang ditembakkan dari Ukraina ke sebuah unit militer di dekat Belgorod. Munisi tandan yang dilarang secara internasional melukai delapan warga Rusia dan merusak 21 kendaraan serta beberapa bangunan. Sementara itu, Kepala Intelijen Militer Ukraina menunjuk pada peringatan terorisme yang meningkat sebagai bukti bahwa Rusia merencanakan serangan memakai bendera palsu terhadap warganya sendiri untuk meningkatkan dukungan yang disebut mulai menurun selama operasi militer di Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!